Lakukan hal ini maka sahabat bisa menjalankan prinsip Pareto 20% usaha mampu membuahkan 80% hasil Untuk yang 20% usaha ini saya menyebutnya dengan pekerjaan panglima dan penerjemah Panglima ketika berperang pekerjaannya adalah mengkoordinir pasukannya Antara pasukan lapis pertama, kedua, dan seterusnya Hal yang sama yang bisa kita lakukan Dengan mengkoordinir tim kita, kita bisa menggerakkan lebih banyak orang Bahkan dalam hitungan menit saja Yang kedua adalah penerjemah Penerjemah tugasnya adalah menerjemahkan rencana strategis menjadi rencana teknis Contohnya rencana strategisnya adalah menjalankan broadcast WhatsApp Kemudian kita terjemahkan ke rencana teknis menjadi cara membuat caption dan cara menyiapkan gambar Kalau sudah diterjemahkan, maka tinggal kita kasih ke tim kita Insya Allah tim kita akan jauh lebih mudah dalam mengeksekusinya Namun ingat, untuk menjadi panglima dan penerjemah ini butuh banyak pengalaman Semakin banyak pengalaman, semakin akurat strateginya Semakin banyak hasil yang didapatkan Nah, kira-kira apakah sahabat sudah menjalankan prinsip parito ini? Tulis di kolom komentar ya Oh iya, kalau sahabat ingin belajar digital marketing harian Klik link di bio ya Terima kasih telah menonton!